berlagak membela Wong Cio mungkin dia kalau bahasa gaulnya sedang cosplay rakyat jelata karena dengan kurangnya literasi kurang piknik bahkan mungkin kurang ngopi ya rek membuat dia agak munaf dalam menilai kinerja ambik program pemerintah Pak Jokowi hanya dengan pidato berbusa-busa ambik pasang balio gede-gede tapi ga ada aksi nyata dan manfaatnya untuk Wong Cile ya sama aja bohong Halo rek ketemu mana yang be aku Wisnu arek Jawa Timur rende suara muda di UTV voice of youth pidato iku entuk-entuk wae tapi mbok ia pakai data cek ga diketawain banyak orang menolok beberapa hari yang lalu mas AHY ngerti kan rek? mas Agus ketum partai demokrat iku berpidato dengan berapi-api tapi kurang berarti ini cek video ini ya masalahnya masalahnya bukan hanya krisis global persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak diselola dengan baik anggaran anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek merusua yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cile nah ikulah petian pidato mas AHY rek pidato iku kemarin hari selasa 14 Maret ketika mas AHY ndik hadapan para kader demokrat ndik tenis indor Senayan, Jakarta mas AHY dengan berapi-api mengkritik pemerintah dengan berlagak membela Wong Cile mungkin dia kalau bahasa gaulnya sedang cosplay rakyat jelata nah kritikan dalam pidato iku ya rek wes banyak membuat netizen kita yakin kalau mas AHY iku kayak orang yang lupa bercermin sehingga gak menyadari bahwa kritikannya iku justru lebih tepat diarahkan untuk mengkritik 10 tahun masa pemerintahan bapaknya yuk iku Pak SBY kalau kita ikuti ya rek semakin kesini aksi-aksi mas AHY ini semakin lucu mbak menggelikan apapun yang dia ucapkan atau sampaikan gak tau kenapa kok bisa sering kayak berbalik alias mantul ke dirinya atau ke Pak SBY saat berkuasa dulu mas AHY juga menyebutkan bahwa berbagai proyek pemerintah gak banyak berdampak bagi rakyat kecil dan iku jelas membuat kita ingin tertawa karena dengan kurangnya literasi kurang piknik bahkan mungkin kurang ngopi ya rek membuat dia agak munaf dalam menilai kinerja program pemerintah Pak Jokowi kita kasih contoh saja proyek jalan tol ya yang selama 8 tahun terakhir gak mungkin kalau mas AHY maupun Pak SBY iku gak nate melewatinya baik dalam agenda pribadi keluarga mbak partai yang mereka kuasai kita jadi heran masuk sih mas AHY iku gak paham kalau adanya jalan tol juga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi pergerakan usaha bahan-bahan pokok ambik banyak hal lainnya yang sedikit banyak juga memudahkan dan menjawab kebutuhan rakyat dari berbagai strata sosial dan tingkat ekonomi tapi kita juga paham sih rek kalau mas AHY ini kan sepertinya gak pernah merasakan hidup susah dalam arti sebenarnya aksinya dalam membela wong cilik hanya semacam ya lip service lah buat menarik simpati ambek kalau bisa membakar emosi kelompok yang sudah kadung gak suka atau benci dengan pemerintah dan dalam pidato iku juga mas AHY ini mendadak ngomong soal utang negara mas AHY bilang bahwa 8 tahun terakhir kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat padahal topik iku sebenarnya sudah basi karena sudah banyak yang menjelaskan jadi terkesan mas AHY ini jadi kurang begitu lihai dalam berpolitik mas AHY ini juga seolah ingin jadi penggerak kaum milenial tapi malah jadi kaku banget dan kalau kita bandingkan sama mas Gibran kalah jauh rek dan terbukti mas Gibran malah mampu menyedot perhatian kaum milenial sedangkan mas AHY ya pendapat saya pribadi aja generasi milenial rasanya kurang serg gitu dan mas AHY gagal menarik simpati kaum muda dan lagi nih rek mas AHY juga bilang kalau utang BUMN itu semakin meroket kalimat yang dia pakai ini sangat bombastis banget kan padahal kalau dibandingkan dengan kasus Bang Senturi di zaman bapaknya jadi presiden itu jelas lebih meroket dalam merugikan negara sebenarnya mudah dipahami kalau ada utang dipakai untuk hal-hal produktif pasti lebih bagus daripada hal-hal yang konsumtif apalagi jika utang itu dikorupsi lagi sudah pasti negara akan bisa bangkrut siapa si rek yang gak tahu kalau di zaman Pak Jokowi ini banyak sekali pembangunan yang dikerahkan apalagi dihantam pandemi kemarin tentu saja anggaran negara menjadi terbebani jadi kalau rasio utang naik ikut karena situasi dan kondisinya namun intinya kalau utang digunakan untuk kegiatan produktif maka potensi membayarnya sangat besar sekali sehingga dituntut harus produktif mengarahkan segala kreativitas tapi sebaliknya nih rai jika utang ternyata digunakan untuk pesta pesta kayak kemarin ada yang pesta mewah nge resto mewah ambik bunda korla ya gimana mau bisa bayar hutang atau misalnya hutang ikut dipakai beli rubicon ambik harley davidson terus dibuat pamer nge sosnya potensi bayar hutang ini bakal sulit terjadi ikut analogi sederhananya saja ya rek terus ada lagi rek mas ah y juga bilang bahwa ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman terhadap PDB lalu dia mencoba kritik dengan pendapat bahwa bukan berfokus ke masalah rasio hutang tapi nasib pemerintahan selanjutnya yang akan semakin kesulitan membayar hutang statement ini jadi semakin lucu jadi seolah-olah dia sudah yakin akan menjadi presiden selanjutnya atau mungkin wakil presiden kita tahu kan mas ahaye ini pengen banget jadi cawapresnya pak anis dan ikupun kalau jadi dan menang loh ya dan kalau memang bisa menang dan merasa kalau mereka cerdas dan hebat dan bahkan kalau lebih hebat dari pemerintahan yang sekarang ini berarti gak perlu takut dong karena kalau cerdas dan sangat peduli dengan rakyat pasti tahu caranya bisa bayar hutang ya karena pemilu semakin dekat jadi wajar saja kalau kritik-kritik keras pada pemerintahan saat ini memang sangat diperlukan bagi mereka yang ada di oposisi pemerintah dan para pengkritik pemerintahan Jokowi seperti mas ahaye ini ambik yang lainnya seolah-olah mereka yang paling benar paling bersih dan seolah-olah kalau mereka berkuasa bisa menjadi malaikat sehingga akan membuat rakyat makmur sentosa dan akan sangat peduli pada nasib wong cilik padahal mereka golongan elit iku pasti gak paham bagaimana nasib wong cilik seperti kami anak-anak kos yang kadang akhir bulan harus rela sebungkus mie instan untuk tiga kali makan yang penting nasinya banyak mas ahaye nate tak merasakan pasti gak dong kalau memang mau peduli sama wong cilik gak usah nunggu harus jadi presiden atau wakil presiden coba segera lakukan aksi nyata dan langsung pada wong cilik bantu kesusahan mereka mungkin dengan begitu akan ada manfaatnya dan dikenang kebaikan dan kepeduliannya oleh wong cilik tapi kalau hanya memframing dirinya bahwa peduli nasib wong cilik hanya dengan pidato berbusa-busa ampe pasang balio gede-gede tapi gak ada aksi nyata dan manfaatnya untuk wong cilik ya sama aja bohong